Sedara polisi belum menemukan penyebab kebocoran pipa gas milik PT. Sorik Marapigio Thermal Power yang ada di Mandeling Natal, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, 21 orang keracunan gas mematikan, satu di antaranya bayi berusia 6 bulan. Penyelidikan difokuskan di lokasi Walpat T012, tempat pengeboran proyek pembangunan panas bumi PT. Sorik Marapigio Thermal Power. Untuk mengoptimalkan penyelidikan, lokasi kejadian pun diberi garis polisi dan aktivitas pengeboran dihentikan untuk sementara. Dalam penyelidikan, polisi dibantu oleh perusahaan. Untuk sementara, sudah kita lokalisir dan tim dari perusahaan maupun dari Kolda Sumer juga sedang bekerja untuk melakukan investigasi atau penyelidikan. Untuk aktivitasnya sendiri di lokasi, Pak, sudah diberhentikan atau gimana? Ya, jadi untuk sementara ditahan, ditahan dulu supaya tidak dia mengeluarkan semburan lagi. Untuk kepastiannya nanti besok dari tenaga, tim teknis dari perusahaan yang akan menyampaikan. Saat ini, pipa gas yang bocor sudah tidak lagi mengeluarkan lumpur. Namun, perusahaan terus berupaya agar pipa yang bocor tidak kembali menyemburkan material lumpur. Saat ini, aktivitas pengeboran di lokasi kejadian dihentikan untuk sementara. Kita lagi pembakar ke sumur untuk benar-benar menurunkan kekanan yang tadi sudah membuat semburan. Jadi kita lagi prosesnya sekarang. Berarti semburan itu masih ada? Masih ada potensi. Tapi ini sudah satu jaman ya? Satu jam 15 menit, satu jam 15 menit sudah tidak ada semburan. Tapi bukan berarti juga 100 persen. Kita masih memastikan lagi. Terima kasih.